Caila puber bang Halo guys kembali bersama gue di channel Will Nimei Kun Hari ini gue bakal melihat anime lagi yang sudah jalan 7 episode Jadi anime keselan gue di Musimpo 2021 Kali ini adalah Anshatsu Kizoku Atau Sekai Seiko no Anshatsu Atau World Fitness Assassin Jadi di episode kemarin gue sudah bilang Menjadi salah satu best episode menurut gue sih Atau another best episode sih Gue belum bisa bilang best episode sih Karena masih terlalu gini atau gue bilang best episode Jadi dimana karakter baru yang bernama Maha Ini episode kemarin bener-bener gila banget sih menurut gue Jadi kayak bener-bener best story-nya atau story-nya si Maha Dimana dia ini menjadi taktik atau jadi korban taktik perdagangan manusia Dan disitulah baik Maha dan temen-temen menjadi korbannya gitu loh Dan disitu kayak Apa ya Itu bener-bener liar banget sih Bener-bener sangat liar banget Dimana dia dipekerjakan Terus akhirnya sempet icip juga kan Makanya kayak gue kasihan sama Eva Gue bener-bener kasihan banget sama Eva Dan beberapa temen yang udah pernah dicoba gitu Nah beruntungnya Maha tidak dicoba gitu Makanya masih bisa diselamatkan oleh Luke Dan disitulah Luke ini sebagai bakpalawan Jadi bakpalawan dan menyelamatkan mereka semua gitu termasuk si Maha Dan Luke sudah pasti gitu loh Merekrut Maha untuk menjadikan dia sebagai asisten pribadinya Dan ya Bagaimana atau melihat atau kelanjutan di episode tujuh kali ini Akhirnya tidak perlu menunggu berapa lagi Langsung aja kita lihat episode tujuh Ansatsuki Zoku Let's go Lupa Nah Oke tidak perlu menunggu berapa lagi Langsung aja ke episode tujuh Sekai Seiko no Ansatsusa Let's go Peringatan untuk menonton Waduh apalagi nih Apalagi nih ada peringatan gitu Bahaya nih Sejak kapan dia punya adik Gak mungkin panggilan akrab aja sih Iya Cuma panggilan akrab doang kok Soalnya kan anak dari Tuan Bellewit kan itu Dia ngomong tadi Wah apa nih Wow Bener dong Oh Si Ma Gue pikiran tadi Yang tidur Yang laki Gak ada si maha Oke open yang dulu Men 14.000 men yang nonton men Gila 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 Musuh aku kalah loh Musuh aku kalah loh Gila Eh Iya Musuh aku mereko kalah loh 14.000 men Gila Emang gila Emang gila Emang gila 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 Sekin Oke Oke Episode 7 Kehidupan palsu Ya Gue penasaran sih Mungkin ada sesuatu hal yang Nanti bakal bahaya gitu terlihat Karena ada sensornya Karena yang ditampilkan di Muse Bukan ATX Jadi aman Biar kayak lu Takutnya Oke Satu tuan ilik Satu kakaknya ilik Berantem Pastilah Berantem Tapi gak berantem dong Damai Si Lu bakal negang Negang toko Hmm 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 selamat menikmati enggak kerasa men 5 tahun 5 tahun lagi pasti maha mantap mantap aduh aduh bahaya bahaya iya ini kali kebualan bahaya kalah bahaya 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 pakai magic bahaya ada efek sampingnya iya iya bahaya 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 jadi hal yang baru lah disini sejenis tuner itu perempuan lebih paham lah kalau soal beginian why ya 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 bahasanya ya 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 batila cocok ya cocok ya, stun apa itu? apa 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 tapi kocak banget ya jadi produknya diakui lah atau dagangannya itu kosmetiknya itu diakui iya pinter look pinter iya pinter iya pinter 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 dia ahhh ahhh orna borong dia loh itu itu Eva bukan sih iya Eva tadi kan iya Eva tadi iya bener temen-temennya temen-temennya mahal tau pinter gue kayak kenal tadi yang si bocah tadi iya no in namanya nyimak dari jauh bosnya bosnya minum aja big boss kita lama-lama buka cabang nanti iya iya hmm 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 nah itu dia kalau sampai bocor bahaya iya bener iya 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 stres lo dua sumpah polisinya laki-laki iya 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 Gila apa pakaiannya Ini bang Kenapa sih Gue bakal pergi Eh dia sensei Terbang dong Kaget gue Terbang dia Dia ke rumahnya Dia kayaknya Iya Iya dia mau belajar sihir Dia mau belajar sihir baru Barangnya masih ada Dia mau belajar sihirnya Oh, I see Jadi, sebulan Eh, sebulan ya, bener kan? Sebulan berguru sama di Asensi untuk belajar imu sihir baru Hmm Sumpah ya, kayak cerita fantasi Tau gak sih? Dia terbang Kayak Kayak jemput aku, pangeran Kayak gitu sih yang gue pikirin Makanya gue kadang Kasian gue ngeliat dia Sensei Udah jarang ketemu Padahal dia sayang banget sama lu Udah dinanti Habis kayaknya sih Kayaknya sih ya habis sih Oh, enggak Masih ada Oh, panjang ya Oke Ah Insya'ilah Puber, bang Lu puber Habis Habis Panjang loh, men 25 menit What the hell Episode yang cukup panjang Menurut gue Oke, jadi Akhirnya Gue bilangnya Luke aja ya Karena gue agak Agak aneh Kalau bilang Tuan Balor Akhirnya sih Luke ini Berhasil gitu Meyakinkan Tuan Balor Untuk Memproduksi Kosmetik gitu Yang memang Menjadi rahasia Bukan jadi rahasia sih Maksudnya kayak Menjadi Apa Produk Yang belum pernah dibuat Atau yang belum pernah ada di Dunia ini gitu loh Padahal kan Tuner kan Dirilex banyak kan gitu Tapi di Seca Enggak ada Makanya disitu Lalu kayak Meyakinkan mereka Kalau tuner ini nih Sebagai Produk kosmetik yang Bagus lah Ibaratnya Kalau disini Namanya pelembab kan Gitu Dan akhirnya Laku keras Dengan formula Ala Tuan Ta Gitu Nih gue Gue gak notice ya Di awal Di awal Di asensei Ngeliat Ada look kan Di ending ini Di asensei Nggak ada look Jadi Gue baru Ngasih Oke Oke tadi sampai mana ya Sampai Oh iya Gue bilang Kosmetiknya berhasil Diyakinkan oleh Tuan Balor Biar bisa Menjadi keuntungan juga Si sebenarnya si Buat Bangsawan Tuan Ta Gitu Ya bagus sih Maksudnya Pinter lah Luasai look tuh Memanfaatkan Potensi Memanfaatkan potensinya Dia Dengan Bahan-bahan Atau formula Yang memang Yang punya Dimiliki oleh Tuan Ta Nah terus Setelah dia Sudah Apa namanya Membuat Produk kosmetik itu Atau Tuner itu Sudah laku Banyak Dan dikemai Banyak orang Ada satu orang Yang memang Apa ya Mencoba untuk Mengambil formula Rahasianya Gue jadi Nget Plankton Memang Dia ini Pengen Banget lah Apa namanya Formula itu Bisa diambil Biar dia juga bisa Jualan lah Ibarat gitu kan Biasalah Pasti ada Sebuah Orang-orang jahat Yang memang Gak suka dengan Apa Satu toko Yang memang Laku terus kan Makanya Tadi sempat disiksa juga Makanya kayak Gue paham sih Kenapa Episode ini Ada Banyak sensor lah Ibarat Atau Sesuatu hal yang Memang gak perlu Di pengawasan Orang dewasa Karena itu Tadi ada Kekerasan Tadi ada Hal-hal Echi juga Jadi kayak Ya Gak masalah sih Mius juga Ngasih pemberitahuan Hal itu Dan Tadi kita sempat melihat Dia Sensei Akhirnya dia Sensei Apa namanya Muncul lagi Di episode ini Dan Pastinya gitu Luke belajar Sihir baru Tentang gravitasi Yang memang Apa namanya Luke ingin belajar Makanya Akhirnya dia Pergi ke Kediamannya Atau Ya Kediamannya Si Dia Di Vekone Dan Jadi Episode ini Bener-bener Menjelaskan Progresnya Luke aja Kayak Progresnya Luke Sampai Sampai Mana Sejauh Ini dia Melangkah Di Kuasa Balor Atau Di Tanak Balor Ya Itu aja Kayaknya Yang bisa Gue bahas Untuk Episode ini Dan Masti Jangan lupa Subscribe Dan isi komentar Kira-kira Anime For apa lagi Yang kalian harus Tunggu bahas Dan jangan lupa Like Kalau suka Kalau gak suka Tinggal Dislike aja Dan jangan lupa Nganceng notifikasinya Agar lo tidak Kenal video Gue Dan sampai Pertemuan lagi Di recent anime Gue Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax